Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang munculkan film yang dipilih, film itu mungkin bisa berasal dari tahun ini sampai 10 tahun kebelakang, dimainkan di layar di situ. Sudah ya? Tadi yang terlintas tuh, biasanya gue gitu, kalau ngeliat sesuatu yang lagi terlintas, nah itu, udah langsung gue pilih yang itu. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, seolah-olah Dolby sound stereo-nya terdengar. Lihat layarnya di depannya Indra ya, lihat layarnya gambarnya jelas sekali ya. Oke, nah saya kan gak mungkin tahu filmnya apa, ya kan? Bawah handphone, boleh pinjem handphone. Oke, saya pinjem fitur kalkulatornya. Siap. Nah, film tersebut udah berapa kali sih nontonnya? Tiga kali. Oke, masukin angkat tiga. Oke, nah sekarang Indra bisa menambah jumlah atau mengalih, terserah. Pencet aja. Dengan aplikasi kalkulator disuruh membuat sebuah hitung-hitungan. Oke, nah sekarang di umur berapa sih Indra nonton film ini yang dipikirin sekarang? Oke, nah sekarang boleh masukkan tambah jumlah apa kali? Silahkan. Oke, jam berapa nonton filmnya? Kalau misalnya 17.45 berarti masukin 17.45. Paham ya? Jam berapa nonton filmnya? Kalau malam sama pagi kan beda tuh? Beda. Itu mau 19.00? Gak apa-apa masukin. Gak apa-apa? Pencet sama dengan? Ya kan gue yang nyumlahin, gue yang ngaliin gitu. Jadi, udah gitu angkanya kan absurd tadi. 014 berapa, gak penting gitu angkanya. Kalau nomor telepon tuh gak bakal gue inget deh. Ini hasilnya untuk aneh di rumah. Jangan bergerak ya dipegang. Jangan di lupa. Masukin hasilnya di sini. Masukin sendiri. Bumit nih bro. Pasukin sendiri. Sudah. Oke. Sudah ya? Sudah. Kan angkanya udah dimasukin ya? Sudah. Oke. Oke, handphone udah gak perlu dimasukin. Oh iya oke. Ya oke. Tadi kan Indra memikirkan sebuah film. Kemudian melalui proses umur berapa nonton film ini. Berapa kali nonton film ini. Jam berapa nonton film ini. Angka-angka tersebut secara random Indra sendiri pilihannya boleh ditambah di jumlah atau di kali. Tiga-tiga komponen tadi boleh ditambah di jumlah atau di kali. Dan hasilnya adalah? 0416449. Yes. Apa sih film yang dipikirin dari tadi? 300. 300. Separta. Separta. Yang main? Jared Butler. Jared Butler. Oke. Dan itu kan free choice kan? Iya. Oke. Kemudian hasilnya adalah angka tersebut. Iya. Dan filmnya adalah? 300. Pencet tombol searchnya. Itu bisa kesini pak. Ya nongolnya film yang gue pilih gitu. Maksud gue emang kalau bikin IP address kan mungkin usi gimana gitu ya. Ini dia gitu aja udah. Sama. Emang jumlahnya 300 ini? Bukan. Itu adalah link yang akan membawa ke poster filmnya. Wih. Itu sama sih. Bagaimana bisa. Bagaimana Indra bisa menembak film yang saya inginkan. Which is memang 300. Caranya adalah. Ingat di awal tadi ya. Pertama caranya adalah saya harus cari film yang saya suka dulu. Benar. Which is 300. Dari situ saya tarik mundur. Saya ciptakan linknya. Kemudian saya tarik mundur lagi. Saya ciptakan link itu. Saya komunikasikan kepikirannya Indra. Sebetulnya angka 041.6449 itu sudah dilihat Indra. Sejak awal duduk di kursi ini. Cuma gak sadar. Ingat gak tadi? Waktu saya minta untuk bayangin sebuah layar. Iya. Kemudian kita face to face berhadapan. Indra lihat ke layarnya kan. Iya. Layarnya ada di mana? Di sini kan? Iya. Saya tanyakan duduknya di tengah apa di atas? Tengah. Kemudian saya bayangin lihat layar. Ada film yang muncul kepikiran. Angka tersebut itu munculnya di sini. Perhatikan. Kok ada di situ? Yang gue bingung kapan dia ngetiknya. Kapan dia nulisnya di jari itu. Itu kenapa pikir anak Indra menciptakan perpecahan atau percabangan untuk menghasilkan angka ini. Bagaimana Indra dapat menghasilkan link dari image yang sama dengan yang saya inginkan? Menggunakan teknik anchoring, saya membangkitkan memori Indra mengenai satu hal yang pasti. Yaitu dengan bertanya mengenai pengalaman-pengalaman Indra Birowo di dalam dunia perfilman Indonesia. Di saat keadaan pikiran Indra dalam keadaan yang penuh kepastian, saya memasukkan angka-angka yang saya inginkan menggunakan subliminal suggestion. Yaitu dengan secara tidak langsung membuat Indra melihat ke arah tangan saya. Indra, thank you for coming. Dan bermain di eksperimen ini. Habis nih. Habis. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!